Kabupaten Tabalong memastikan ambil bagian pada pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA KALSEL tahun 2018. Ini ditandai secara resmi dengan dilepasnya kontingen atlet Tabalong oleh PLT Bupati Tabalong pada Senin pagi 19 Maret lalu. PLT Bupati Tabalong Haji Soni Alfianor dalam sambutannya berharap kontingen POPDA Tabalong ini bisa meraih medali dan membawa pulang prestasi yang bagus. Selain itu, PLT Bupati Tabalong juga berpesan kepada para atlet untuk menjaga sportivitas pertanding, yakni harus bisa menerima bahwa setiap pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kedua, menjaga nama baik Kabupaten Tabalong, mengingat setiap atlet yang bertanding membawa nama daerah masing-masing. Seluruh kontingen Kabupaten Tabalong yang akan berangkat berjumlah 127 orang, terdiri dari 100 atlet, 16 pelatih, 5 orang tim medis, 1 official, dan 5 orang pendamping. Total, 100 orang atlet ini berasal dari 8 cabur berbeda, yakni 18 atlet sepak bola, 6 atlet sepak takraw, 6 atlet tenis meja, 4 atlet tenis lapangan, 8 atlet bulu tangkis, 20 atlet pencaksilan, 20 atlet bola voli, dan 20 atlet bola basket. Sedangkan masing-masing cabur membawa 2 orang pelatih. Muhammad Rizky, TV Tabalong melaporkan.